Intro 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 Terima kasih Ini salah satu pendidikan secara langsung Demi masa depan di kalam mereka memimpin Dan di kalam mereka berumah tangga Kebetulan berdiri Yayasan kami sudah mau menjelang 4 tahun 3 tahun berjalan Dan harapan kami semoga saja Pemerintah lebih memprioritaskan Santri-Santri Riyadu Taubah Karena kita tahu Santri Riyadu Taubah itu Mayoritas ex-narkoba Ini perlu perhatian Perlu atensi yang mahadasyah Dari pemerintah Jangankan pemerintah bahkan masyarakat sendiri Mereka ini butuh perhatian Jadi tidak cukup oleh pemerintah Segenap jajaran semua pihak harus memberikan atensi yang lebih Khususnya terhadap santri-santri kami Karena mereka ini adalah anak bangsa Yang perlu bimbingan Perlu arahan Baik dari orang tua Ataupun warga masyarakat sekitar Terus dari pemerintah Setempat Ya kita hanya swadaya saja Beserta dengan Santri-santri saja pemerintah Untuk saat ini Belum Belum pernah memberikan sumbang sih Apapun juga Baik materi Ataupun in materi Barangkali gitu Dengan kegiatan ini kan Apakah ada donatur dari luar Alhamdulillah Kita terima kasih banyak nih Khusus ke Wali Murid ya Dan masyarakat Sinangela sendiri Yang mana Ini Hasil reongan Hasil reongan Dari orang tua santri Ya berikut dengan masyarakat Yang terpenting itu Ada Dewan Pengawas Yayasan Yadudh Taubah Yaitu Bunda Resna Yang mana beliau selalu memberikan support Dan memberikan arahan Untuk keberlangsungan acara ini Barangkali gitu Terima kasih Ya kita hanya swadaya saja Beserta dengan Santri-santri saja pemerintah Untuk saat ini Belum Belum pernah memberikan sumbang sih Apapun juga Baik materi Ataupun in materi Barangkali gitu Dengan kegiatan ini kan Apakah ada donatur dari luar Alhamdulillah Kita terima kasih banyak nih Khusus ke Wali Murid ya Dan masyarakat Sinangela sendiri Yang mana Ini Hasil reongan Hasil reongan Dari orang tua santri Ya berikut dengan masyarakat Yang terpenting itu Ada Dewan Pengawas Yayasan Yadudh Taubah Yaitu Bunda Resna Yang mana beliau selalu memberikan support Dan memberikan arahan Untuk keberlangsungan acara ini Barangkali gitu Terima kasih Tengah banyak sih Alhamdulillah ya Orang-orang yang Dulunya memang Suka Keluar malam Suka minum-minum Mabuk segala macem Datang ke sini Niat ingin memperbaiki hidup Berubah menjadi yang lebih baik lagi Untuk agama Nusa Nelapang Nangapannya Sebuah Alang-alang yang ada di sini Atau siapapun Bisa menjadi lebih baik lagi Setelah datang ke Pondok pesan santri adul Atalba Alhamdulillah Berkat Adanya Yayasan ini Jadi teman-teman saya Yang di luar sana Yang suka menghukum Yang suka minum-minum Terus Yang suka ikut Dari Gangster Gangster gitu Alhamdulillah Sekarang jadi hidupnya Lebih baik Ya Alhamdulillah Kayak buat saya pribadi Kayak kan Saya juga bukan Dari orang yang baik Jadi Misalnya jauh Lebih baik lagi Terus Kesannya Kesannya Mungkin dari perwakilan saja Kesannya Setelah di sini itu Mungkin ada Berkesan seperti apa Ada kebahagiaan Atau kenyamanan Seperti apa tuh Nyaman Dianggap Kayak Saudara Saudara sendiri Kayak adik sama kakak Kayak orang tua Buat kalian Yang masih mencari Jati dirinya Masing-masing Semangat Dan jangan pernah menyerah Tetap berjuang Kalau kalian Ingin menjadi lebih baik Datanglah Ke Yayasan Pihandul Atalba Al-Quds Tiga gadis berjilbab Asal Garut Menggebrak Eropa Gak tanggung-tanggung Mereka Menggebuk Eropa Dengan musik metal Mereka menyebut Diri mereka Voice of Baceprod Trio Baceprod itu Terdiri atas Firda Marsha Kurnia Sebagai gitaris Dan vokalis Widi Rahmawati Sebagai pemain bass Serta Eis Siti Aisyah Sebagai penggebuk drum Baceprod Baru saja pulang Dari tur Eropa mereka Puncaknya adalah Ketika Baceprod Tampil di Waken Open Air 6 Agustus 2022 Waken adalah Festival musik metal Tahunan terbesar Yang dihadiri grup-grup Banyak negara Waken dikenal Sebagai kiblat Bagi para headbanger Dan metal head Dari seluruh dunia Nyatanya Baceprod Disambut dengan Gegap gempita Rekaman pertunjukannya Kini dapat disaksikan Di Youtube Dan TikTok Trio Jill Babers Ini juga hadir Di acara diskusi Let Women Do The Talking Acara tersebut Menampilkan tokoh-tokoh Wanita terkemuka Dari industri musik Terutama dalam Musik metal Dan rock Usai dari Eropa Mereka akan tampil Di Bangkok Thailand Pada 27 Agustus 2022 Ketiga perempuan ini Bertemu di Madrasah Sanawiyah Di Garut Jawa Barat Saat pelajaran Luar kelas Teater Kata Baceprod Sendiri diambil Dari bahasa Sunda Yang berarti Banyak bicara Bawel Atau berisik Mereka semula Dikenal sebagai Tiga murid Bermasalah di sekolah Oleh guru-guru Mereka dianggap Sebagai tukang protes Perubahan terjadi Setelah mereka Ditantang guru Konseling Sang guru melihat Ketiga siswi ini Handal Bermain musik Mereka datang pagi Ke sekolah Untuk berlatih musik Karena itulah Ketiga gadis itu Ditantang Untuk membentuk Grup musik Dan menulis lagu Baceprod bukanlah Cuma bermain musik Mereka juga Membawa pesan-pesan sosial Salah satu lagunya Yang berjudul School of Revolution Memuat protesnya Terhadap kondisi sekolah Yang mereka jalani Sebelumnya Baceprod juga Meluncurkan single Berjudul God Allow Me Please To Play Music Dalam tur Eropa Mereka juga Membawa kampanye Perdamaian Mereka misalnya Mengingatkan Masyarakat Eropa Bahwa jilbab Yang mereka kenakan Adalah tanda Perdamaian Cinta Dan keindahan Baceprod Membanggakan Indonesia Anak Garut Super keren Oi selamat menikmati